Saudara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengumumkan jadwal kampanye dan tempat untuk kampanye metode rapat umum terbuka kepada partai politik dan pemangku wilayah yang wilayahnya ketempatan kegiatan kampanye. KPU Bantul menetapkan 11 lokasi tempat kampanye metode rapat umum tersebar di sejumlah wilayah Kapanewon di Bantul. Dihimbau semua partai politik peserta pemilu mengikuti regulasi yang ada baik terkait jadwal, tempat, dan waktu kampanye maupun terkait keamanan dan ketertiban. Melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan KPU Bantul bersama parpol peserta pemilu 2024 dan pemangku wilayah serta aparat keamanan sebelumnya, KPU Kabupaten Bantul mengumumkan jadwal kampanye metode rapat umum yang dijadwalkan mulai 21 Januari hingga 7 Februari 2024. Pengumuman jadwal kampanye metode rapat umum tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemaparan dan penyampaian surat keputusan jadwal dan lokasi kampanye metode rapat umum dengan peserta pemilu 2024. Komisioner KPU Bantul Kadif Sosdiklih Parmas SDM Wuri Rahmawati menyampaikan, ada 11 lokasi yang telah ditentukan untuk digunakan sebagai tempat kampanye metode rapat umum tersebar di jumlah Kapanewon di Bantul, baik di zona Bantul Barat, Bantul Tengah, dan Bantul Timur. Proses pemilihan tempat kampanye dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku wilayah, masyarakat, dan aparat keamanan setempat. Menurutnya regulasi terkait kampanye tersebut telah diatur dalam keputusan KPU RI terbaru nomor 78 dan diharapkan semua peserta pemilu mentaatinya. Ya jadi untuk kampanye ini tentu mengikutkan regulasi yang ada bahwa kampanye rapat umum ini boleh dilakukan satu di kampangan, dua di alon-alon, tiga di stadion, dan yang keempat itu ada di tempat terbuka lainnya. Dan jamnya sudah ditentukan yaitu jam 8 sampai jam 18, maka kami menghimbau kepada peserta pemilu untuk mengikuti regulasi yang ada, dan juga tentu mengikuti regulasi yang lain juga tentang keamanan, kemudian ketertiban, tidak mengganggu kenyamanan masyarakat misalnya dengan bumbungan dan sebagainya karena itu menjadi regulasinya di Polres misalnya seperti itu. Kepada warga masyarakat, KPU Bantul menghimbau agar memberikan kesempatan bagi para peserta pemilu untuk memperkenalkan diri, mengkampanyekan diri, dan visi misinya menjelang hari pemungutan suara. Diharapkan juga masyarakat tetap mendukung kegiatan kampanye terbuka metode rapat umum di wilayahnya masing-masing. Di dalam kegiatan kampanye terbuka metode rapat umum tersebut, dihimbau semua peserta pemilu menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Demikian dari Bandul Margo Laras, TVRI Yogyakarta melaporkan.